Informasi pertama, Saudara Bredar, Pakta Integritas Penjabat Bupati Sorong dengan Kepala Bin setempat yang berisi komitmen diduga memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo, Mahfud MD, menyebut itu jadi upaya mendiskreditkan Badan Intelijen Negara dan Paslo Nomor Uru 3. Inilah Pakta Integritas PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso yang beredar di media sosial. Dalam poin keempat tertulis, siap memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Belum diketahui pasti soal kebenaran fakta itu, namun jubir TPN Ganjar Mahfud Yusuf Lakaseng meragukan Pakta Integritas Penjabat Bupati Sorong dengan Kepala Bin setempat. Menurutnya, kerja bin bersifat rahasia dan tidak terlibat politik praktis. Itu bagian upaya mendiskreditkan Badan Intelijen Negara dan pasangan calon nomor Uru 3. Itu agak janggal, karena BIN ini kan kerjanya tertutup. Masa sih dia bikin tanda tangan oleh Kak Binda lagi? Dan jelas-jelas itu untuk tujuan politik yang bukan menjadi tupoksinya. Jadi, menurut saya sih itu tidak mungkin dilakukan oleh BIN. Yang berikutnya, ini mungkin untuk mendiskreditkan BIN tujuannya dan juga mendiskreditkan Ganjar Pranawa. Sementara Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo Gibran, Habibur Rohman, mempertanyakan Bupati yang diminta memenangkan salah satu pasangan calon. Habib mempertanyakan, di mana bantahan Cawapres Mahfud soal ini? Ya, yang disorong. Bagaimana mungkin seorang pejabat bupati diduga diminta memenangkan salah satu pasangan calon. Itu kan bukti yang sampai saat ini belum secara substantif dibantah. Bahkan oleh Pak Menko Pelukam yang notabene juga Cawapresnya Pak Ganjar. Sementara calon presiden koalisi perubahan yakni Anies Baswedan juga turut mengeluarkan kritik keras ibu albredarnya fakta integritas PJ Bupati Sorong. Anies menyebut agar pejabat negara yang terlibat segera mengunurkan diri dari jabatannya. Nah itulah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat kepada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral, yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara. Karena itu bagi pribadi-pribadi yang punya aspirasi pribadi, jangan gunakan negara. Bila Anda ingin memiliki aspirasi pribadi, keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi Anda. Tapi kalau Anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka Anda telah merendahkan negara, Anda telah menurunkan derajat negara, dan lebih parah lagi Anda membuat rakyat tidak percaya pada negara. Karena kepentingan aspirasi pribadi, aspirasi kelompok, menggunakan tangan negara. Tidak apa-apa punya aspirasi, mundur saja. Bila kabinda memang punya aspirasi, mundur saja dari kabinda. Tidak apa-apa. Tapi kalau dia masih menjadi kabinda, dia harus netral. Usai terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap, PJ Bupati Sorong, Yan Pitmoso. Jabatannya langsung digantikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong sebagai PLH Bupati Sorong, yakni Klif Japsenang. Selain PJ Bupati Sorong, KPK juga menetapkan pejabat lainnya, seperti Kepala BPKAD Kabupaten Sorong dan juga staffnya. Selain PJ Bupati Sorong, KPK juga menerima kasih. Kalau kepentingan, langsung sekretnya melaksanakan pejabat PLH, sambil nanti kita memperkenalkan proses selanjutnya. Sementara ini surat sudah saya sampaikan, sudah saya tanah tangani, sudah saya sampaikan kepada sekta, untuk bagian PLH Bupati Sorong, belum ada penunjutan. Terima kasih.